Hai hai hai, halo berjumpa lagi bersama Cipopo di Ros, resep asli olahan Sukabumi Jadi Cipopo sedang berada di Jalan Surya Kencana nomor 62 Tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Jadi ceritanya kali ini Ece memenuhi salah satu makanan yang bener-bener legend 26 tahun, bukan waktu yang sangat singkat bukan Jadi Ece memenuhi bandrek bepek Hmm, seperti apa rasanya dan kenapa yang bisa se-legend dan selama itu Langsung aja kita cicipi Assalamualaikum Cipopo mau order makanan? Boleh Boleh mencetaknya nggak? Boleh aja, menurut kamu Terusnya yang banyak Oke, yang recommended di sini apa nih? Di sini yang paling recommended Yang utama ya, bandrek, namanya berfigur Sama ini boleh Gorengan-gorengan Ciput, surut ada juga ya? Ada Ini Cipopo mau bandreknya satu Baik ukurnya satu Tututnya boleh deh Kemudian pengen ini ya, roti panggang keju Siap Apa lagi ya? Oh ini, gorengan-gorengan ini ya ayah Mau? Semuanya Semua jenis ya Oke, kita aja ya Siapin ya Siapin ya Oke, kita cobain dan langsung aja kita tunggu di dalam Cipu ya Bangga Cipopoi Yuk menunggu Yeay, makanannya udah jadi nih guys Masih bersama Cipopoi di Raw Resep asli olahan Sukabumi Jadi sekarang makanannya udah datang nih teman-teman Nah, yang pertama di sini pesan lotek Kalau kata orang Sunda, ini namanya lotek Yaitu makanan atau sayuran yang udah direbus Dan juga dikasih bumbu kacang atau bumbu suu Dan yang kedua di sini Cepuasan gorengan Makanan yang sudah biasa disantap pagi hari nih samante Dan yang kedua di sini Cepopoi pesan sebuah cinta monyet Nanti kita tanya-tanya kenapa sih dikasih nama cinta monyet Ya kan? Yang keempat adalah tutut surudur Dan yang paling utama dan rekomendasi di sini itu adalah Bandrek BP-nya dan Bajigur BP Kita coba yang mana dulu ya Kayaknya minumannya dulu aja ya Ini pesan-sesan nih namanya Bajigur Bajigur itu biasanya gula aren yang dicampur sama santan Kita cobain aja dulu Jadi topping di dalamnya itu ada kolang-kaleng Atau biasa kita sebut dengan charuluk Dan kuahnya itu di sini bener-bener creamy Santan dan gula arennya bener-bener pekat banget Ini enak sih Kayaknya dikasih sedikit susu kental manis Bisa bikin menjadi Minuman yang sangat-sangat Kita tuna dulu Dan langsung ke makanan berikutnya Hmm Jepo Boy bener-bener penasaran banget Karena kemarin Corona jadi udah gak jajan-jajan di luar Jadi ini namanya lotek Atau orang biasa sebut ketopraknya Makanan yang bener-bener legend banget Ada di Bantek BP Kita coba langsung aja ya Hmm ini kompos di sini itu ada toge Ada tahu Ada di sini kalau gak salah ini nangkap muda Kemudian ada kacang panjang Ada wortel dan juga masih banyak lagi kompos di sini Wah ini bener-bener lengkap banget Dan kalian bisa lihat ini bumbunya bener-bener gak pelit sama sekali Dikasih garnisnya itu Apa namanya Bawang goreng Yang menambah aroma Warnaannya Dan juga bagus banget Oke guys kita langsung aja cobain Cobain guys Bukan Hmm 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 Enak Bener-bener gak pelit Bumbunya itu malisnya pas Udah senyap pas karena tadi pesannya udah sedang Kemudian bener-bener gulanya pake gula aren Ini kerasa banget Nah yang pasti di sini bener-bener lengkap banget nih sayurannya Hmm Hmm Mantap Wow Hmm Bener-bener Bener-bener kalau kita langsung pake goreng Cipopoi mau Ini namanya bakwan atau kita biasa sebut dengan bala-bala Orang Sunnah pasti tau Hmm Ini Portal Ada juga Kol Kemudian di sini dia gak pelit bawang daun Kita coba ya Hmm 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 Dia garing Tapi dia gak lot sama sekali Ini bener-bener fresh dibikinnya Hmm Kita cocok sama Bumbu ini Hmm Hmm Makan Hmm 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 Oke Tadi Udah ditemenin bumbu-bumbu kacang yang bener-bener Ya Kayak akan rasa Gimana kalau kita segerin sama Sob buah Cinta monyet Wow Komposisi di dalamnya itu ada Alpukan Ada kelapa Kolang karing Kolang karing Kemudian di sini juga ada agar-agar Ada melon nih guys Ini jenis melon oren Ya Jenis melon oren Kemudian di sini ada Pacar Cina biasa orang tersebut Dan dengan kuahnya Wow Ini dia gak bener-bener gak pelit banget Pake susu kental manis Kita cobain Hmm Makan guys Hmm Wow Seger banget Tadi udah ketemu sama bumbu-bumbu kacang yang tadi Dipakein ini lebih seger banget guys Wow Kita cobain ini Agar-agarnya Melon orens Langsung kita cobain Hmm Enak Hmm Enak banget Wah Ini nagis sih Dari kalian harus tau Ini harganya bener-bener worth it banget Gak murah sekantong Satu lagi Banrek yang bener-bener jadi legend banget Ini namanya Banrek BMP yang udah terkena Dan rekomend banget disini Ini dalamnya udah ada kelapa muda Tentunya bersama jahe yang udah menjadi ciri khas dari banreknya itu sendiri Dan dia pake gula aran yang bikin menjadi wangi Oke guys Kita langsung aja seruput Makan Wow Wow Hmm Guys disini lagi dingin Ditambahin ini bener-bener jadi minuman yang sangat enak Oke guys Karena aja masih satu punya makanan lagi yang belum mau cari review Jadi jangan kemana-mana tetap di rawa resep asli olahan sukabumi Masih bersama cepoboy di rawa resep asli olahan sukabumi Masih bersama cepoboy di rawa resep asli olahan sukabumi Jadi cepoboy tadi udah kenyang tuh makan semua yang ada disini Aduh Aduh Dari cepoboy bener-bener penasaran nih kenapa dikasih nama banrek BMP dan kenapa sampai se-legend itu langsung aja kita ngobrol aja sama Alpiknya Alpik Tau seputar banrek BP Kenapa dikasih nama banrek BP nih Banrek BP BP itu sebetulnya singkatan ya Oh singkatan Tadinya semenjak jualan tuh gak pake judul Gak pake judul Gak pake judul Jualan aja Kebetulan kita lokasi pertama disitu Balai Pengobatan Balai Pengobatan Sekarang Finan Kesehatan Jadi kenapa disebut BP Sama yang beli dia Lagi dimana nih Oh Banrek BP Banrek BP Jadi banrek BP sama sekarang Oh Jadi itu sebenernya lokasi lebih tepatnya Masih Karena cuman banrek aja Karena banrek itu banyak Jadi dikasih nama lah banrek BP Oh gitu Lokasi awal ya Dari tahun berapa nih banrek BP Berdiri ya Akhir Sembilan tiga Menjelaskan Sembilan tiga Sembilan tiga Oh Saya baru lahir itu Berarti udah berapa tahun 20 26 lah Wah 26 temen-temen 26 loh Alhamdulillah bertahan Apa sih yang bikin banrek BP ini Berbeda dengan banrek yang lainnya Kenapa berbeda ya Enak sekali Sekarang kan Sukabun itu lagi Ya lagi banjir Coffee shop ya Dimana-mana Kalau ngomongin beda Ya kita beda Karena ngejual Makanan tradisional ya Sama minuman tradisional ya Sama minuman tradisional ya Kalau boleh jujur ya Masih Eh Anak muda sekarang Masih masih lebih Kenal sama kafe latte Betul Rinti Daripada banrek sama banjir guru Betul Itu satu Ya kalau tadi itu ada Dua ya Korengan Korengan kan Ya makanan kita lah Makanan tersebut Awalnya cuma dua menu itu Dua menu itu aja Banrek dan Korengan Korengan Semani Ya iya Semani Pulang dari Renganis kan Beres berenangnya Berenangnya Cocok ya Kondisi badan lagi dingin Tuh Tapi habis Makanan Pada berdiri tuh Ya iya 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 Tanpa apa ya Tanpa apa ya Tanpa direncanain Seperti itu Laginya dibikinin kursi Tadinya bukan tempat nongkrong Oh ini tuh Nah goreng putus pulang 26 tahun yang lalu itu Tuh Sejarahnya kenapa jadi tempat nongkrong Tadi Teman-teman saya pulang berenang Pada nongkrong disitu Gak ada kursi Dibikinin kursi Jadi pada nongkrong Karena basicnya itu Orang yang udah berenang itu Kan badan lagi kondisi dingin Dan makanan dan minuman ini Benar-benar bisa bikin anget banget Mamayu langsung rana Oke Selama 26 tahun Pasti dong ada momen Dimana dapet rekor Porsi Ngeluarin porsi terbanyak Itu kira-kira berapa porsi dalam satu hari ini Penasaran banget deh Lokasi pertama di BPD 1994 sampe 2004 Ada alasan lah Kenapa harus pindah Akhirnya lokasi kedua Kalau ngomongin tadi bumi Di lokasi kedua bumi Di Apotek Siria Kecana Lokasi kedua Tampang itu Bukan Pindah Oh pindah Oh pindah 2004 Ada masalah di situ harus pindah Tidak pindah ke sana Temu kebetulan tidak terlalu jauh Agar terlalu dikit Apotek Siria Kecana Terus waktu itu Baru-baru mulainya ada ini Ada Jadi banyak parkiran motor Kebetulan di pinggir jalan Jadi hype-nya itu Mungkin orang kalau yang lewat di pinggir jalan Tapi ngeliat itu rame Kalau tadi ngembangin bumi Buminya disitu Kalau misalnya baru berapa Berapa itu itu Berapa perharinya itu Misalnya berapa itu Kalau saya sih Perbuleng ya Perbuleng Kalau buleng Kalau di zaman sekarang itu Apa Panci besar gitu Kalau kata-kata Sudah buleng Panci besar Itu abis berapa buleng itu Satu hari Satu hari bisa Empat buleng Dan kapasitas bulengnya itu Dalam satu buleng itu Berapa liter Ini 15 gelas ya Dan ini gelasnya kecil-kecil Wah udah 150 gelas Itu uang semua sih Oke Dari harganya Dari tahun kemarin Berjalan kan Berjalannya waktu Tapi sekarang Di 2020 Harganya masih worth it Ini teman-teman Harganya dari berapa ini Waktu pertama kali jualan Di Balai Pembatan Pertama kali tahun segini 1.500 1.500 Terus waktu itu kan Pindah ke Apotek Sedai Kencana 2.500 2.500 2.500 2.500 Dan sekarang Pernah naik 2.500 4.000 Oh 4.000 5.000 Sekarang 5.000 Karena kamu kan 1.000 Udah loh Dan sekarang Di 2020 Masih harganya bener-bener Ramah banget Di kantong Cuman 5.000 Rupiah Kalian udah dapetin 1 minuman Yang bisa bikin badan Kalian nangis Oke Langsung aja Buat teman-teman nih Yang mau langsung Makan di tempat Gitu kan Ke jalan apa ini Yang belum tahu ini Lokasinya Sekarang itu Kami ada di Jalan Surya Kencana Nomor 62 Patokannya sih ini Seberang Dinas Kesehatan Kota Sama sebelah SMA 9 Itu paling gampang Tapi kalau mau cari Di Google Map itu Udah ada Udah ada Ya Oke guys Jadi tadi itu Kita udah ngobrol-ngobrol Sama si Aofix Sekaligus pengelola disini Yang bener-bener udah Mempertahankan rasa Dari dulu sampe sekarang Rasanya tetep sama Dan ini bener-bener Tempat nongkrong Eci banget Dan buat kalian Yang mau langsung aja Ke jalan Surya Kencana Nomor 62 Tepatnya di depan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Dan Eci bakal nge-review Banyak banget Makanan yang ada di Sukabumi Tentunya yang enak Yang rawas Pokoknya bikin labung kalian Berguncang Jadi tetap bersama Jembo Boy Di rawas Terus kasih olahan Sukabumi Sub indo by broth3rmax